Halo teman-teman selamat datang kembali di channel figur muda, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini Oke teman-teman di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat sebuah foto profil yang keren dan menarik Nah gimana caranya? Yuk unus aja kita ke videonya Oke teman-teman sebelum menonton video ini saya mau ngingetin kalau video ini sangat bermanfaat buat kalian Video ini sengaja dibuat sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Udah deh daripada banyak bicara langsung aja ini dia videonya Nah pertama kalian bisa buka browser kalian seperti ini, kalau sudah kalian ketikan pvp maker ya teman-teman Nah seperti ini, kalian klik dan kalian pilih yang paling atas Nah maka akan tampil user interface atau tampilan awal di websitenya seperti ini ya teman-teman Nah jika tidak tampil tampilan seperti ini atau tampilannya berbeda, kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas Kemudian kalian scroll ke bawah dan untuk situs desktopnya kalian centang Maka akan tampil tampilan seperti ini Jika sudah kalian klik yang start now Nah disini ada 2 ya teman-teman, ada premium untuk yang berbayar dan disini ada yang tidak berbayar juga Kita pilih yang tidak berbayar ini Kalian klik upload foto Kemudian kalian masukkan fotonya Usahakan untuk fotonya Dia objeknya cuma satu ya teman-teman Karena akan dijadikan foto profil Jika sudah kalian klik selesai Maka dia akan mengenerate seperti ini teman-teman Kita tunggu saja sampai generatenya selesai Nah disini bisa kita lihat sendiri ya teman-teman Ada banyak sekali foto profil dengan desain yang bagus untuk backgroundnya yang keren-keren Tampilannya yang bisa kita download Dan bisa kita jadikan foto profil di sosial media kita ya teman-teman Nah disini ada banyak sekali desain foto profil yang bisa kalian download nantinya Nah disini coba kita download ya teman-teman untuk foto yang ini Untuk tanda panah yang di atas kalian bisa klik untuk mendownloadnya Dia berbentuk persegi ataupun kotak ya teman-teman Nah untuk tanda panah yang di bawah dia ketika di download Dia berbentuk lingkaran atau bulat ya teman-teman Nah kalian bisa pilih disini antara tanda panah yang di atas atau yang di bawah Untuk yang di atas kalau kita klik dia akan mendownload Dan ukuran fotonya itu persegi 4 atau kotak ya teman-teman Dan kalau kita klik tanda panah yang di bawah Dia akan mendownload juga Tapi untuk bentuknya dia lingkaran atau bulat Nah disini juga kalian bisa rubah untuk fotonya Kalian desain untuk templatenya ya teman-teman ingin seperti apa Disini ada solid untuk warnanya ada transparent dan lain-lain Kemudian disebelahnya disini ada color palette atau palette warna ya teman-teman Yang bisa kalian pilih untuk latar belakang atau background dari foto profil kalian nantinya Kemudian disebelahnya disini ada untuk fotonya yang PNG ini dia ada shadow atau bayangannya Oke teman-teman mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini Mudah-mudahan kalian suka Jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian Kalian bisa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian bisa tahu dan belajar Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya